Oke guys, kita langsung saja melanjutkan perjuangan leveling craftman dari level 1 Video kemarin itu kan level 1 sampai level 65 Itu 3 jam, kita pakai double XP 3 jam, kita pakai double drop Nah ini kita lanjutkan jalanin char ini sambil live juga Jadi kalau ada beberapa kata-kata yang gak nyambung atau bertele-tele, anggap aja gue lagi live Kayak gitu aja ya Oh, gak lupa juga ini kita berada di seal online plus boss gadang Nih status gue nih, gue liatin dulu Udah naik nih Sekarang kita masukin Ya kalian bisa lihat ya, ini cepelik banget Dan untuk equipment maupun level ditambah lagi dengan segel yang kita miliki Kalian bisa lihat di live stream leveling 1 sampai, eh tutorial leveling dari level 1 Untuk konten juga silahkan dilihat Maka kita langsung menuju ke Sebentar nih Kita adalah level 65 Disini kita ke cool boy Cool boy itu dimana bang Hutan laywok barat Oke Resource nya udah kumpul Jadi kita kemarin dikasih herb kan Jadi kita pakai aja nih Ada beberapa hal yang mau gue jelasin Sebentar ya Ini kita masuk-masukin dulu Oke Oke Di tas beberapa weapon kita masukin juga Oke Mana nih Nah kita masukin Weapon nya semuanya Oke Tersisa begini Ini sampahan ya Oke Sampahan kita jual Jadi Pure pot Yang gue milikin aja ya Sekarang Pure pot Pure pot Yang gue miliki Jadi kita jual dulu Oke Ya karena Untuk Mempercepat Waktu Asik Memaksimalkan daya gameplay Maka Kita akan top up lagi Caranya gimana Untuk top up Gampang Tinggal pencet item all disini Tuh Ada charge Asik Jangan lupa menggunakan Codrive Atang Tuh caps lock semua ya Untuk mendapatkan 10% Bonus Top up Tau kan ini 20 ribu nih Oke Cas Asik Kan udah pake ini kan kita Ini gue tau ya Udah 25 Dapetnya 22 Dapetnya Gue gak tau Tapi gue udah pake belum ini ya Lupa gue anjing Udah kita pake aja langsung Gak tau nih Harusnya 22 Harusnya jadi 22 ya 22 tuh maksudnya 22 ribu Nah 2 nya itu dari bonus 10% Yang tadi gue bilang Thailand Kalau di seal yang bisa dijual jadi duit Apaan aja bang Banyak Ada segel Ada manual Dan lain-lain Equipment Sebetulnya banyak Menyesuaikan Ini kali kondisinya Tapi kan ini seal Boss Gadang itu Dia baru 2 minggu ya Umur 100 OBT di tanggal 27 Tapi yang paling gampang itu ya Mata uangnya Atau segelnya itu bisa dijual Jadi RP Gitu Nyari DN pake job apaan Nyari DN pake job apaan Nyari DN pake job apaan yang enak Banyak sih job yang enak Cuman Devil Nail kan di 3-15 Ada monster namanya solo collector Terus di S-Bron Ada yang namanya pedron tuh Kalau yang paling maksimal untuk farming pake job artisan Itu Dia gak ada penalty drop Oke kita top up lagi dulu Tunggu Artisan sih kalau mau maksimal farmingnya Dia kan gak kena penalty Mana nih Gak bisa bisa gue Mana coy Oke Nih ya Gue ketik nih Top up 20 ribu Masuk Anjing Cuman 20 CC Cuman 20 CC Gue gak dapet bonus Gak dapet bonus gue Gimana ini gue salah pencet tuh Jadi untuk top up begitu kan Nah kita bagi league lagi ke item all Itu Kalo gue Tadi dapet 2% tuh Harusnya jadi 2 Dah cukup 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 Nah apa aja yang mau kita beli Karena ini MT nya di tanggal 9 Untuk hari ini Dan gue mulai di jam 3 Pagi ya tuh Jadi dari jam 3 pagi Sampai jam 9 itu kan 6 jam Oke Yang kita pertama beli double XP Yang 200% 15 ribu cash coin Number 1 Yang kedua Jangan lupa Kita beli yang namanya double drop Supaya lebih maksimal lagi Dropannya tuh Tuh Double drop Kita pencet Cess Oke Nah ini sisa 5k nih NRK buat apa Kemarin kan gue leveling nya itu Mencet potion nya manual Nah kalo kalian mau lebih gampang lagi Itu adalah item all Yang namanya Gaius Blashing of Gaius Dimana itu simple nya adalah Auto pot Yang sehari itu 5 ribu Yang seminggu 10 ribu Yang satu bulan 25 ribu Ini bebas ya Menyesuaikan Ya kalian maunya gimana Bebas aja Karena gue cuma ada 5 ribu Yaudah gue beli ajing satu hari ini Buat leveling kan Oke abis cash coin kita Caranya kita tarik kayak gini Nah set 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 Oke Sini juga Set Oke Sudah nih Kemudian kita pencet Item all Namanya Gaius Nih kurang lebih kayak begini visualnya nih Tuh Kan ini begini ya Untuk quick slot at skill nya tuh Nah kalau kita pakai yang namanya Mana sih tadi tuh Eh bukan disini sorry Gaius Nah Ces Set Oke Tuh Jadi pot nya gak perlu ditaruh disini Kalian lempar aja Terus Masukin kayak gini Nah Lebih enak Tuh Nah untuk skill kan ya variatif ya Skill tuh bebas Cuman kemarin itu ada kesalahan Dimana gue maksimalin skill yang namanya deadly blow tuh Dia penggunaan AP nya jadi 280 Kacau tuh Udah kita ambil yang Sisa-sisanya nih ya Ini ambil aja dulu Oke Area destruction kita ambil Supaya nambahin damage Gapapa Walaupun penggunaan AP nya banyak Oke Sudah siap nih ya Kayak gini Nah kita menuju ke map yang namanya Hutan live walk barat Untuk ke G5 Ntar G5 Kita tuh Caranya kesana gimana bang Kalian tinggal pencet C Tuh Silang dulu ini Bebas tuh Kemana aja Nah namanya itu Western Hutan live walk Western ya Oh ini West live walk forest Pakai 30.000 segel 3.000 Udah Bapa dah Mencet Oke 30k Nih kesana doang Tergantung agen yang Berangkin sih Wih ganas kau Eh tapi kalo gua mau tuh Kerja kayak gitu Cari pengalaman sebanyak-banyaknya Nah kalo kalian sudah nyampe disini Nama map nya kan ini West of live walk forest Ada dua spot untuk Farming G5 Atau cool boy itu Yang pertama di bagian A1 Sampai B1 Kalo kalian bisa lihat di Minimap kanan atas Terus Istilahnya itu Spot danau Kalo yang di atas ini Ada yang bagian dari C B 5 4 nih Tuh Itu naik bukit Disana tuh Nah itu namanya spot bukit Kita gak tahu ada yang isinya Berapa orang Jadi kita langsung aja testing Kuat atau enggak nya juga Gua belum tahu Langsung saja Kita menuju kesana Gapapa ini kita paksa aja dulu ya Disini Kita paksa Sampai Pot Harap kita habis Gitu Oke nih Tuh Dapet blue blaze 1 Nah itu untuk Penjelasan monsternya ya Kita Tadi itu dapetnya 2 Dropannya Bulu biasanya dapet 1 Kemudian XP 98K Dan 81K Coba dah nih Ini kita gak pake double drop dan double XP ya Kita gak pake Belum masih belum pake Tuh Satu momen berapa nih 90K 90K Sama Bawahnya berapa tuh 80K Oke ya Berarti 90K plus 80K aja tuh Nih kita pake nih Double XP nya Sama double drop nya Dia akan naik Oke Nih itu udah nyala ya Set Oke Set Oke Set Oke Set Oke Oke Oh XP nya jadi 280K Plus 240K Jadi anggap aja yang tadinya 170K Sekarang dapetnya 520K ya Dapetnya tuh Nah itu 3 kali lipat lebih gampang Bahkan sampe di dropannya tuh Blue Blast nya dapetnya 3 tadi ya kalo gak salah Oke Kayak begitu dulu Kita akan percepat videonya Sambil mendengarkan lagu ya Oke Nih Kita tadi dari level 65 Sampai level 71 tuh dapetnya Disini mark trap kita abis Dan untuk herb Sisa 180K Nah misalnya kalo kalian merasa kayak Aduh Gue masih belum kuat bang Boncos Gak bisa balik modal Itu kalian bisa balik lagi ke Meo Untuk leveling dulu Sampai level 80 misalnya Maka langsung akan gue contohin nih Misalkan kalo kalian boncos Oke Kita ke 5 Kita ke 5 Dulu Untuk apa kita ke 5 Ya siap-siap aja Kalo mau pindah map Balik lagi ke Meo Untuk Ya supaya Gak sakit-sakit amat lah Rugi kan Itu mana kalo lagi leveling Cuman ya Gimana ya Kita akan testing aja langsung Nah disini kalian bisa Misalkan kalian mau store Ke NPC Eh Ngejual beberapa item Bikin pot Atau kalian punya segel Beli potion Tuh Tuh Disini by the way ada fiturnya nih ya Kayak gini nih Misalkan kalian mau beli potion apa Kalian ketik aja Spasi potion Search Eh lah Malah ini Tunggu Spasi potion Spasi potion Beli modal Beli modal Beli pot Pake segel Balik lagi kesana Nah kan gua gak ada modal Apa yang harus gua lakukan tuh Ya karena itu bisa Kan kita tadi dapet item blue blast Sama dapet ice crystal Nah di shield boss gadang Yang gua tau Kemarin pas gua coba Itu blue blast tuh Di atas level 68 Bisa Kemarin tuh Sama ice crystal Sedangkan secara default Umumnya Blue blast itu gak bisa di store Ketika level kalian di atas 68 Nah ini kita levelnya 71 Bisa gak Kita gak tau Jadi kita punya 4 ice crystal Dengan blue blast 94 Di sini frame kita di 50 Eh Frame kita 570 perak Segel kita di 35k Nah kita kesini NPC nya nih Woy Oke Request B Yang pertama ice crystal dulu ya Poin yang nomor 4 Bisa gak Oh Bisa tuh Dia trigger berubah kan Menjadi kuning Tuh Max Oke Jadi brutal Frame kita naik Sebesar 1000 Jadi 1100 Dan segel naik Yang tadinya 35k Menjadi 46k Oke Kita ambil lagi quest Yang namanya blue blast Tuh Poin nomor 2 Pencet Oke Ternyata di silbus godeng Bisa ya Nih Max Setus Oke Kalian bisa perhatikan Dimana segel kita Sekarang menjadi 166k Oke Nah ada beberapa item quest Jadi kita pisahin ya Tadi 12 itu per Ini bang Per 200 Eh per 200 Per 20 Oke Oke Nah ditambah lagi Kita kan dapat dropan nih Blue Crystal Karena gue udah tahu Hitungannya Ini jadi pot biru Kalau kalian mau ikutin silahkan Ini gampangnya ya Kan disini ada yang namanya Mark of Vampire Gue udah tahu nih rumusnya Tiga biji blue crystal Dibutuhkan 6x4 4 bagi ini Harusnya ini 4 Tiga blue crystal Ini mark of Vampire Harusnya bisa nih ya Gambling aja kita gaca Nah bisa Nah bisa Ya udah Lakukan aja Terus Berarti 6 6x8 Oke Tuh bisa Kita habisin dulu Terus Kalau misalkan blue crystal sama blue crystal lagi Bisa gak bang Ya bisa aja Ini 6 Ini 6 Tuh Ini gampangnya ya Tuh Randa siapkan Terus kalau mau lebih epicnya lagi gimana Nah ya udah Ini 1 blue crystal Disini ada yang namanya Brown koal 2 biji Masukin aja Bisa gak? Pencet aja Tuh Bisa Bisa semua itu Quest store bang Emang shieldnya Oh iya bener kan Bang imut Kemarin lu udah ya Lu pakai apa itu Bang imut Imut centil kocak namanya kan Pak kapan lu store kan kemarin Dia orang beli TBS MPW gua Tahu-tahu gak bisa nih Gak dipakai Malah suruh quest dulu Oke kalau udah begini Kita bisa ke Lime Dulu Untuk beli yang namanya Max Red Potion Lime Nanti gua kasih perbandingannya ya Dimana Apakah kalian bisa melanjutkan di Eh Hutan lewok barat tuh Lawan coolboy Oke Misalkan sekali lagi Kalo kalian merasa Aduh Kalo disitu terus gua boncos Atau gua mau focus leveling dulu It's okay Kalian bisa balik lagi ke gunung Travia Dan kita menuju gunung Travia Nah Nah Ada yang jual nih 44 ribu Nah Kita beli Max Red nya itu 100 piece aja Oke Dan ini Sampahan yang ada Kita ke NPC in ya Supaya kosong lagi nih Kita mulainya Nah ini kita akan ke gunung Travia 100 Max Red Potion Nah ini kita beli Herb nya Satu baris kali ya Murah ini kok Ini ya kurang ini aja sih Aksesori Ya weapon apalagi Kalo ACC nya udah ada Wah enak nih Yang oke tuh Apalagi kalian pake IM Puh Lebih gacor lagi pemirsa Pake IM Pad IM ya Oke Kita balik lagi Misalkan Misalkan gua boncos Misalkan ya Gua boncos Dan kita lihat skill kita Apa aja yang udah dapet Oke Disini gua pake Deadly Smash Gua naikin ke level 8 Disini ada area destruction Gua naikin ke level 10 Kalian bebas ya Mau naikin atau enggaknya Tapi yang kalian perhatikan Itu ada tulisan Required AP Dia semakin bertambah tuh Nah ini yang paling parah nih Lu bayangin tuh Deadly Blow Required AP 280 coy Ya miskin gua dibuatnya ya Oke Kita balik lagi ke Gunung Travia Gunung Travia Melawan kucing dulu Mahal-mahal Ternyata yang tele 30 ribu Tele disana Terima kasih Terima kasih. 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 Segel kita sudah di 600k. Ini karena kita craft, balik lagi ya. Enaknya ini. Kita nggak perlu beli pot. Jadi tadi itu di meo itu bisa dibilang sambil farming pot juga ya. Jadi kita lanjutin di spirit of cat nih. Pakai aja yang ada, yang punya gitu tuh. Tumbalnya nih. Ini ada heart of wind, kita pencet. Set. Oke, dia bisa juga set. Kita pakai ini. 9 ini. Pencet juga. Oke, bikin lagi. Ini 1, 4, 7. Ini 1, 4, 7 juga. Bismillah. Oke, bisa juga. Tersisa 1, 5, 3. 1, 5, 3 kali. 1, 5, 3 dikali. Jadi, 76 ya. 76. Ini masukin 76 juga. Ini gampangnya ya. Jadi untuk bikin foto sebetulnya banyak banget caranya. Tapi ini paling gampangnya tuh. Seperti yang kita tahu. Untuk Cat Cry, dia itu 2 banding 3. Dia bisa kayak gini nih. Ini 2. Ini tumbalnya 3. 3 sama-sama kayak Cat Cry itu. Tuh. Karena kita udah tahu rumusnya 2 banding 3. Jadi kita langsung bikin banyak aja. Kita bikin 200. Weh. Ada pad mixer. Lalalala. Mampus. Nih. Tuh. Mampus, mampus. Mampus, mampus. Mampus, mampus. Oke. Biasanya ini 40. Ini 60. Oke. Biarin. Biar ada header. Nah. Ini 2. Ini 3. Oke. Nah. Untuk yang lain ya. Main seal. Kita ke bank dulu. Masukin nih. Yang perlu kita masukin. Main tuh main gitu ya. Ya gak tang. Betul kan. Wah. Main dulu gitu loh ya. Kalau gue gak betul. Tenang aja. Bukan Seno gue. Gue main dulu. Seno mah. Temen mikir gitu juga. Disalahin loh. Bayangin. Oke. Kita lanjut ke Zahid. Untuk store. Yang namanya. Ice Crystal. Oke. Si Seni. No. Begin aja dah. Gue mau nanya nih. Kenapa? Lo kalau udah masalah sama gue. Ngomong aja sama Cooler. Tuh kan. Gak ada. Gue gak punya masalah sama lo. Kok bisa mikir gitu. No. Tuh. Gue di. Barangin anjing gue. Kita ambil dulu. Ice Crystal. 4. Oke. Masukin. Tang Boilet Ball. Tang Boilet Ball. Yeay. Oke. Frame kita udah tuh. Dimana? Eh. 7200 frame nya. Dan setelah itu. Kita lihat. Segel. Sudah di angka. 700k. Asik segel nya tuh. Gak tau. Tadi mungkin 1 jam doang ya. Nah disini. Kita mau menuju ke. Map yang namanya. Cool Boy. Kita langsung farming. Disana. Karena kita udah ada resource. Jadi kita lanjutin langsung ke. Cool Boy ya. Oke. Ini kita udah level 94. Tadi kita udah store quest dan lain-lain. Sekarang kita sudah siap farming. Menggunakan Craftman dengan level 94. Nah untuk skill nya. Seperti biasa. Kalian jangan terlalu ngikutin ya. Kayak misalkan. Ini kesalahan gue itu. Deadly Blow. Gue level 15-in. Nah penggunaan AP nya. Sangat-sangat luar biasa banyak. Disini area destruction. Ya gue 10-in aja. Jangan terlalu banyak. Soalnya ya. Kalau plus. Eh kalau level 11 tuh. Kalian bisa lihat tuh. Record AP nya 205 kan. Malah semakin tinggi. Nah tadi udah cocok nih. Udah ketemu gue. Dengan Deadly Smash. Dia enak banget ya. Dan damagenya lumayan tuh. 1950. Nah untuk demolition. Kita gak tahu. Tuh. Berarti kita fokusnya pakai skill ini ya. Ini sisaannya tuh berarti. Terus. Ini bisa gak dinaikin. Oh ini nih. Ini Crush. Critical. Yaitu buff. Critical Rate 20. Lumayan. Oke. Nah setelah itu. Tadi kan udah bikin pot juga. Nah ini kita klime dulu. Untuk. Store Quest Administrator. Jadi ini juga konten sambil live ya. Misalnya ada beberapa kata yang. Aneh. Itu adalah. Ya sambil live aja. Kurang lebih begitu. Aduh. Kita. Store dulu nih. Questnya ini. Kita taruh dulu ya. Di bawah sini. Maxart ada 2.99. Taruh dulu kesini. Aduh sini. Ini sompahan. Aduh sini. Nani. Nih. Patok anak questnya ini. Complete ya. Yang nomor 5. Udah complete. Oke. Tuh. Didapet Force Hammer. Aduh. Tapi dia syaratnya. 5. Luke 45. Oke. Gapapa. Disini. Complete nih. Wish. Dikasih baju ini nih. Designer. Asik. Kita ambil questnya lagi. Oke. Tuh. Quest to reach level 100. Dan by the way. Untuk quest ini. Kalian. Ya seminimal mungkin. Jangan level 100 ya. Nanti gak akan keluar nih. Questnya. Kayak. Apa ini sebutan ya. Administrator tuh. Kalau di game-game yang lain. Ini gak bisa kita pake nih guys. Jadi kita pake ini aja nih ya. Masih pake. Ufo Edge. Dia level 58. Untuk. Armor ini. Mungkin. Kita taruh di bank aja ya. Oke. Ini kekayaan kita. Udah segini. Ini equip. Taruh aja di bawah. Dia minimal. Luke nya. 45. Sedangkan gue cuma 23. Cara mengatasinya ya. Sambilan aja nih. Kita jalan. Ini kita belinya. Seperti biasa. 8 stack. Atau 1 baris. Oke. Oke. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pokoknya sampai recruit aja. Tapi untuk level 150k atas gue gak tau ya. Nih kita store lagi nih. Frame kita di 7200. Kemudian untuk segel kita di 630k. Oke kita store ice kristal dulu. Apakah masih bisa? Kita tidak tahu. Maka langsung saja. Maksimal. Setelah kita naik jadi T669. Disini kita menjadi handsman. Frame nya di angka 90. Eh 90. Gak tuh 9300. Next. Kita langsung store quest blue blast. Chess. 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 Oke. Kita lapor langsung nih. Maksimal. Chess. Kalian bisa lihat. Frame kita sudah peon. 16600. Dan kalian bisa lihat segel kita berada di 1,5 juta coy. Kokil gak tuh. 1,5 juta. Nah itu hantemin cool boy tuh. 1,5 juta. Dengan equipment begini. Masih begini. Oke sisanya akan kita kelola ya. Tunggu dulu. Apa aja yang kita lewatin ya. Oh ini pot ya. Oke. Kita ke limay dulu aja. Kita ke limay. Nah. Ini kan kita juga sama tadi kan. Quest Rage to level 100. Dimana kita akan store nih. NPC administrator nih. Kita kasih nih tuh. Gue level 100 tuh. Dikasih weapon. Dia unhammer. Bagus. Aduh. Ini equipmentnya. Aduh. Ada syaratnya lagi dia. Bagus. Oke. Kita masukin aja ke bank. Karena gak kita pake ya ini. No. Total kekayaan kita. Kita masukin. Ini kita masukin. Ini kita masukin juga. Untuk drop-an main-trou-main kita masukin. Blue blastnya juga kita masukin ya. Oke. Nah terus equipmentnya buat apa bang? Ya kita langsung jual aja ke NPC. Equipment. Nih kepala ini nih. Kan kita farming. Hitungannya tuh. Oke. Seperti biasa. Ini gue akan jelasin cara kelola drop-an ya. Atau kita bikin pot-nya nih. Supaya gampang ya. Hitungan yang paling gampang itu. Kita kan gak dapet nih. Hitungannya. Kalau. Tiga biji blue crystal. Itu bisa. Nih ah. Ini tiga biji blue crystal. Bisa menggunakan. Empat. Mark of Vampire. Tuh. Bisa kan. Tapi gue akan ingetin ya. Untuk temen-temen yang masih belum tau bikin pot. Coba jangan langsung banyak. Dikit-dikit aja dulu. Selesai coy. Kalau misalkan langsung salah tuh. Bisa gagal. Hilang pot kalian. Nah ini kan udah dapet nih hitungannya. Artinya. 60 blue blast. Oke. Kita tuker nih. Ini 80. Nah. Stot. Alhamdulillah bisa. Nah disini ada yang namanya brown cool. Brown cool gak tuh. Kual. Brown cool. Situ. Kita lanjutin dulu. Ini ada yang namanya blue crystal. Supaya gampang. 21. Ini 21. Stot. Bisa harusnya nih. Lanjut. Di. Sisanya tadi nih. Ini satu. Ini pake satu. Oke. Kita pake. Ini ada brown cool. Oh gak bisa ini. Oke. Kekayaan kita. Berarti sudah ada di. Disini ya. Tuh. Satu stack lebih. Untuk. Yang namanya. Max blue. Tapi pot merahnya jadi. Berkurang tuh. Jadi 47. Maka kita siapin dulu. Untuk. Farming ya. Kita ke. Hutan herkaus. Wah disini gak ada ya. Udah kita beli aja dulu. Sama cari weapon ya. Cari weapon. Sekalian tipis-tipis aja nih. Ada gak yang jual weapon. Kita beli max. Kita beli max. Rednya. Berarti gak usah banyak-banyak. 100 aja kali. Mana yang jual nih. Weapon yang gak jual juga nih. Weapon. Oh jangan beli-beli dah. Kita miskin aja dulu. Potion red. Wih mahal-mahal. Seribu. Mahal dia jualnya. Pertanyaan nih jual 450. Untuk saat ini ya. Tunggu. Nih si aman. 420. Tuh ini murah nih. Yaudah kita beli nih. 45k. Oke. Kita beli chest. Nah tuh. Ada still answer nih. Padahal dia. Ini weapon. Craftman. Tanpa syarat. Level 80. Tapi ini bisa didapetin dari skubus. Jadi sambilan kita farming. Di sana aja kali ya. Oke. Sudah siap. Dan lanjut. Kita di. Hah? Ada apa? Bentar ya. Ini lagi. Ini masih record. Nih. Kita beli dulu. Herbnya. Satu stack. Kita belinya. Eh. Satu stack. Satu baris. Kita gak tau. Dapet apa aja. Maka kita langsung sana. Hutan herkaus. Uh. Kaget gue anjing. Marstreet baru saja memberikan 25 ribu. Buat beli kopi renceng. 25 ribu doang lo. Sana sana sana. Cuma 25 ribu doang mah. Apaan 25 ribu. Asik. Pocotannya gatu. Thank you Bang Mar. Untuk 25k nya. Semoga semesta membalas kebaikanmu. Thank you Pisan. Nah. Udah ya. Dari sini. Kita menuju ke. Yang namanya. Hutan herkaus. Di sana juga sama ya. Sambil leveling. Ini. Map nya. Hutan herkaus. Tuh. Forest of herkaus. Kita pencet aja. Dia pakai 30k segel. Tuh. Kita sana lagi buka yang namanya. Momona Sukubus. Di situ. Nih. Momona nih. Oke. Udah sampe sini. Banyak ya sebetulnya spotnya. Hantem-hantem aja tuh. Tapi sekali lagi. Ini. Hoki aja gue gak kena hantem. Harusnya kena hantem. Bukan harusnya sih. Bisa jadi kena hantem. Tuh. Oke. Nih. Namanya nih Sukubus. Tuh. Di sini kita bisa mendapatkan. Refinement manual G6. Dan pet dia tuh. Nah ada hotblood. Sama. Soul of swordman. Ini bahan pot merah. Dan bundle of term itu. Item questnya. Nah untuk. Equip tuh. Bisa dapet. Wing of Sukubus. Dan sepatu lainnya itu. Kurang lebih begitu. Maka kita langsung saja gas. Nih. Di sini. Gue gak tau juga nih. Berapa hit. Push. Berapa hit gue nih. 3 hit coy. Oke. Gak apa-apa. Kita coba aja. Tapi kalau misalkan belum terlalu kuat. Gak apa-apa. Bisa lanjutin di. Coolboy lagi ya. Diulangin lagi ke coolboy. Itu bisa aja. Oke. Maka kita akan percepat video ini. Kayak begini. Set. Oke. Oke. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. 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 Contoh. Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.